mending nimpal timbang gisipal ya mas mending nimpal ini kita lihat pakannya mas Budi campuran pakannya ini jadi pakan ini ini kita bisa lebih baik kalau kita ingin ngomong telur tapi mau kita pembahangkan itu harus dibahangkan itu Anda yang berada dari periode tempur ini pak cahaya iya, periode tempur ini itu saya lihat sudah tidak berada itu kami tidak berada kami berada di pembahangkan jadi saya ingin nanti ini jadi pakainya itu bukan fermentasi teman-teman hanya dicampur jadi enggak ini enggak pirit waktu jadi sekali nyampur banyak sekali ini pakainya komposisinya apa saja Mas kalau boleh tahu sentrat ini pakai biasa 40 bilo sentrat 40 biloan terus kulit kopi kulit kopi kulit kopi kulit kopi tak ulat ah nah ulat jidik-sidik tak campur di atas tak ulat terus tak dapok masak dengan tahu dia sekiranya rotok ah diungkai gimana remiknya halus ya halus jadi kalau kena angin langsung gabur ini jadi bekatulnya berapa berapa sak atau berapa gental Mas sekitar 60 70 untuk sekali aduk atau pencampuran ini biasanya dipakai untuk berapa hari Mas ini ini baru saja buat ya Iya pakan segini ini biasanya dipakai untuk berhari karena sapi memang banyak sapinya memang 13 ekor selain pakan campuran ini ada juga yaitu pakan hijauan atau AMT ini ini untuk 13 ekor sapi cuma segini untuk 13 ekor sapi satu kasih satu malam cuma segini Hai yaitu rumput gajan enggak pakai otot mas enggak gajan otot emang kurang-kurang bikin kenyang mas memang seger ini adalah mesin cacahnya mas bukti ini adalah mesin cacahnya mas bukti kalau kamu gilingannya tapi nunggu maku silahat maksudnya namanya tak jajal itu tebon jagung tepon jagung tepon jagung karungan mas enak telur mas kok telur iya tebon jagung yang garing ini kalau kan kalau sawah-sawah nganggur ini dulu alat mesin giling apa cacahnya berapa beli berapa juta mas orang-orang mas orang-orang mungkin sejuta 700 emang belinya sudah lama mungkin masih murah dikasih pediang atau ini ya Mas dikasih pengasapan supaya lalat atau nyamuk tidak menggerungkuti sapi ini kita lihat sapi jenis limosin ini berapa bulan mas yang ini 6 bulan 6 bulan dulu awal beri 16 juta dari pelihara 6 bulan 7 bulan mungkin Hai ini perutnya agak buncit ya mungkin dari awal apa dulu pemeliharaan waktu kecil kurang bener kebanyakan kebanyakan serat kasarnya jadi perutnya membuncit ini yang super justru malah backgroundnya ini backgroundnya bokongnya sudah semok karena diaplikasikan dengan premix tadi yang sudah di coba selama berapa bulan mas premixnya tadi baru satu bulan setengah pakai premix mas budi bulan setengah bulan dua bulan dua ketengah bulan tiga lagi lo yok baik bulan lima 4.5 bulan lima awal tingginya sama dengan orangnya ini berapa bulan mas pemeliharannya harga masuk 18 juta ini sekarang sudah ada bobot mungkin sekarang 6263 mungkin ada cuman posturnya memang besar dan tinggi cuman belum berisi penuh HPnya ini tinggal mengisi dagingnya memang pokoknya licip ini kita lihat di sini memang jenisnya kurang-kurang ini persentase jenisnya kurang ini sekedar informasi tambahan untuk sapi-sapi pegon ini daya tahan tubuhnya emang lebih bagus daripada sapi-sapi jenis simental maupun limousin perkembangan bobot harianya kurang terus juga persentase karkasnya kurang bagus ketimbang sapi limousin dan simental ini rencana mau dijual buat korbanan atau bagaimana mas sistem penjualannya waktunya itu buat tapi sekarang ya mau soalnya kan udah enggak di perantauan lagi tapi pakannya itu ya lumayan mengiras biaya jenisnya kalau dibuat bulan jadi bulan setiap bulan mengeluarkan ya mas ini kan udah tiga belas tiga belas itu semisal satu bulan mau tak bikin enam bulan keluar sekali berarti kan bisa buah buah tos sapi tiap bulan gitu rencananya ya kalau ada dua-dua yang mau timbangan jual timbangan ya bisa biasanya berapa untuk jual timbangannya mas kisaran 4-4-5 juga melihat kondisi sapinya juga sekarang rata-rata 4-4 kalau sapi bagus persentase apa kira-kira sapinya gemuk buat 4-5 ini mas Budi dulunya bisa berternak sapi seperti ini terinspirasi dari mana atau memang dulunya dari kecil sudah bapaknya punya basic peternak sapi nah sebenarnya itu dulu itu bapak peternak sapi tapi aku kan kasihan gak tak kasih sengaja gak tak kasih gak boleh ya mas orang udah tua udah capek terus dia itu sawah sawahnya itu gak ada pupuknya akan beli beli pupuk itu pupuk tanggang ada yang gak dikasih tetangganya terus terus minta satu dua pupuk lah putung itu dapet pupuk buat sawah terus kok hasilnya lumayan dia diberikan dua dua ekor sapi gak tak tambah sengaja gak tak tambah kasih yang kecapean itulah terus dua terus itu ada yang waktu itu murah-murah dua murah-murah terus aku satu bulan satu bulan itu gaji satu bulan dibeli ini dapet tiga gajinya keren berarti di pabrik gaji satu bulan dibeli tiga kecil-kecil terus tiga tiga dapet tiga itu dapet tiga dapetin tiga di piara empat bulan gak ada itu laku tujuh belasan jadi keterusan atau ketagihan ya mas karena untungnya dulu saya juga seperti itu tapi itu pengembangannya sapi banyak salah sapi sedikit itu cepet sapi sedikit pengembangannya pengembangannya itu udah sapi sedikit iya maksudnya apalagi kalau dipegang orang itu mesti harus sering-sering dikontrol ini mas Budi dengan usaha sapinya yaitu salah satu ex atau mantan TKI Korea Selatan kalau pengembangannya kalau pengembangannya kalau pengembangannya sebenarnya dapetnya ya gak segeri apa ya betul sekali jadi harus memanfaatkan limbah pertanian yang ada sekitar kita seperti itu kulit kopi atau bekatu juga ampas tahu atau yang lainnya karena sentrat sendiri atau polar itu sangat mahal di tempat sini kita lihat sentrat ada yang murah ada yang mahal mas kalau sentratnya mas Budi ini 40 kg 90 ribu yaitu sentrat asli pati sini kalau sebar itu 90 kalau dari pati yang gak ada saya dulu sempat nyoba itu cuman bapak kurang kurang begitu suka akhirnya pindah lagi ke sentrat lama itu itu kok sampai megos kok bisa ini 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 kisaran ini 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 mungkin kisaran yang yang ini yang ini yang yang paling besar dengan jenis metal poel 2 pasang yang di ini yang ini berapa bulan mas baru ya sepertinya kalau Mas Budi ini biasanya belinya dari peternak langsung atau dari pasar sapi? ini Mas Budi belinya di pasar langsung karena disini yang jual dari peternak itu jarang kalau saya malah belum dari awal pelihara sapi baru 3 kali beli di pasar semua dari peternak langsung ini Mas Budi dengan usaha pengembangan sapinya ada kiat-kiat atau pesan-pesan buat para TKI khususnya buat teman-teman yang ada di Korea Mas kalau bisa ya usaha dirumah lah jangan mending nimpal timbang disipal itu slogan peternak sapi yang arah mantan ex ke TKI Korea itu sapinya itu itu usaha megah rosor-rosor terus sampe itu yuk stamina ini kurang iya betul sekali ini apa mubut-mubut kalau kayak apa ini yang ada di kandang liane yang ada di kandang liane ini usaha itu serang anotasi jadi mumpung masih muda itu mengumumkan modal sebanyak-banyaknya ini salah satu peluang usaha yang ada di sekitar kita yaitu pengembangan sapi yang masih cukup mengejanjikan jadi buat parah hari itu sekali ini apalagi kapasitas segini banyak buat teman-teman yang masih ada di perantauan khususnya teman-teman yang ada di Korea Selatan sana yang pintar-pintar mengumpulkan uang jangan berfoya-foya atau bergura-gura misalnya sapi sehari 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 satu kilo satu kilo satu kilo dengan 44 timbang hidup ya dengan biaya pakan berapa mas biasanya satu hari biaya pakan itu enggak ada dua puluh enggak ada dua puluh ribu per hari ada ya yang banyak itu sampai dua lima betul ya keuntungan bersih dua puluh ribu dua puluh ribu setiap sapi dua puluh ribu setiap sapi kali tiga belas ekor sapi per hari tinggal teman-teman yang menghitungnya sendiri itu minimal loh ya satu kilo kalau pertumbuhannya bisa dua kilo betul sekali udah berapa kali lipat untungnya itu dibuat hitungan minim yaitu satu kilo per hari ini segmentalnya yang super saya lagi punya timbangan sendiri yaitu buat monitor perkembangan sapinya ini karena sudah sore berhubung ini bulan puasa dan puasa pertama pengen buka puasa di rumah sebetulnya niat saya kesini yaitu untuk membeli obat-obatan karena mas Budi ini juga menjual obat-obat untuk sapi dan ternak jadi untuk sahabat yang ada di sekitar pati yang khususnya ada di daerah jaganan sama jagan jaganan sama jagan bisa datang ke tempatnya mas Budi ini di tempatnya di dimana mas? disa lunggo RT2 RW2 kalau arahnya itu depan balintang ke timur sedikit ada selepan ada selepan masuk ke kiri kalau arah dari di mana itu di rumah mas Budi tersedia obat-obatan ternak dari mulai vitamin anti parasit sama obat kembung dan juga premik premik mas Budi jualan sentrat juga ada kalau yang mau beli sedikit-sedikit mas Budi juga jualan sentrat tapi sentratnya ya khusus yang sama kayak ini doang kalau mau beli atau mau tanya-tanya di WA boleh dikasih tahu nomor WA-nya mas? nomor WA-nya itu nomor A ini nomor WA-nya mas Budi WA-nya mas Budi teman-teman yang ingin pesan sentrat 081 215 215 805 805 740 740 dengan mas Budi ya itu tadi adalah kunjungan saya di kandangnya mas Budi itu mas Budi teman di Korea sana mantan sama TKI Korea terima kasih mas diberi kesempatan untuk main ke kandangnya sama-sama sudah dikunjungi sudah dikasih teman-teman semua yang mau bertanak sehapir jangan mudah putus asa itu kuncinya harus pintar-pintar buat pakan itu cari cari solusi murah yang ada di tempat sekitar tempat kita bagi manfaatan sebaik mungkin lah ini pakan ini karena sudah sore sebetulnya masih pengen ngobrol tapi karena sudah sore karena mau berbuka puasa jadi saya pamitkan dulu Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Sukses Putanak Muda Indonesia mending nimpal timbang disipal terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih